Pada video kali ini kita akan membahas sebuah negara kecil di Asia. Namun meskipun kecil, negara ini adalah salah satu negara paling maju baik secara ekonomi maupun teknologi. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu macan Asia. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Lebih lengkapnya inilah Singapura. Negara Singapura Negara Singapura atau yang secara resmi disebut dengan nama Republik Singapura adalah sebuah negara pulau yang berada di kawasan maritim Asia Tenggara di ujung selatan semenanjung Malaya. Negara ini berbatasan dengan selat Malaka di barat, dengan kepulauan Riau di selatan, dan dengan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Singapura adalah negara pulau yang wilayahnya terdiri dari 63 pulau, termasuk pulau ujung atau pulau Singapura sebagai pulau utamanya. Negara pulau adalah sebuah negara yang wilayah utamanya terdiri dari satu pulau atau lebih atau sebagian kepulauan. Luas keseluruhan wilayah dari negara Singapura adalah sebesar 728,6 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas Singapura masih sedikit lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki luas 725,6 km persegi. Proyek reklamasi lahan di Singapura telah meningkatkan luas daratan negara ini, dari yang awalnya 580 km persegi pada tahun 1960-an, menjadi 710 km persegi pada tahun 2015, dan diperkirakan akan bertambah luas lagi hingga 100 km persegi pada tahun 2030. Beberapa proyek ini melibatkan penggabungan pulau-pulau kecil, melalui reklamasi tanah untuk membentuk pulau-pulau yang lebih besar, lebih fungsional dan layak huni, seperti yang telah dilakukan di Pulau Jurong. Singapura juga disebut sebagai negara kota atau polis. Negara kota adalah kota independen berdaulat, yang berfungsi sebagai pusat kehidupan politik, ekonomi dan budaya di atas wilayahnya yang berdekatan. Dan Singapura adalah salah satu dari hanya sedikit negara kota modern berdaulat di dunia. Jumlah populasi penduduk Singapura pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 5.453.600 jiwa. Dengan jumlah tersebut, negara ini memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua di dunia setelah negara Monaco. Sekitar 42 persen penduduk Singapura adalah warga asing. Jumlah penduduk negara ini memiliki persentase warga asing tertinggi ke-6 di dunia. Kebanyakan berasal dari Cina, Malaysia, Filipina, Amerika Utara, Timur Tengah, Eropa, Australia, Bangladesh, dan India. Buddhisme adalah agama yang paling banyak dipraktekan di Singapura. Sekitar 31 persen dari populasi penduduk negara ini menyatakan diri sebagai penganut agama Buddha. Agama yang paling banyak dianut berikutnya adalah agama Kristen, diikuti oleh agama Islam, Taoisme, dan agama Hindu. Pemerintah Singapura mengakui empat bahasa resmi di negaranya, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Tidak seperti negara tetangganya Malaysia dan Indonesia, tempat di mana bahasa Melayu menjadi bahasa dominan. Bahasa paling dominan di Singapura adalah bahasa Inggris. Bentuk bahasa Inggris yang dipertuturkan di Singapura memiliki banyak ragam, mulai dari bahasa Inggris standar hingga bahasa kreol atau yang dikenal sebagai Singlis. Singapura adalah negara republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer Unicameral Westminster yang mewakili berbagai konstitusi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Tambuh kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimin oleh Perdana Menteri. Sementara itu, Presiden Singapura secara historis merupakan jabatan seremonial. Namun sejak tahun 1991, Presiden diberikan hak veto untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Presiden Singapura saat ini dijabat oleh seorang perempuan bernama Halima Jacob. Beliau adalah Presiden wanita pertama dalam sejarah Singapura dan menjabat sebagai Presiden Singapura sejak tahun 2017. Sementara Perdana Menteri Singapura saat ini adalah Lei Sinong, yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 2004. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entry pot atau pelabuhan perlintasan kapal. Bersama Hongkong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura adalah satu dari empat macan Asia. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada ekspor dan pengelolaan barang impor. Singapura memiliki ekonomi paling kompetitif di dunia dan menempati peringkat pertama dari 141 negara menurut peringkat forum ekonomi dunia. Singapura menarik banyak investasi asing karena lokasinya, tenaga kerja yang terampil, tarif pajak yang rendah, infrastruktur yang maju, dan tingkat korupsi yang rendah. Negara ini memiliki PDB per kapita tertinggi kedua di dunia setelah negara laksembok. Sejarah Singapura Pulau Singapura awalnya dihuni oleh para nelayan dan bajak laut. Pulau ini dikenal oleh pelaut setidaknya sejak abad ketiga masehi. Catatan tertulis paling awal tentang Singapura mungkin ada dalam catatan Cina dari abad ketiga. Yang menggambarkan pulau-pulau Chung yang diduga merupakan transkripsi dari nama Melayu Pulau Ujong atau Pulau di Ujung Semenanjung. Pada abad ketujuh wilayah ini merupakan poster depan bagi kerajaan Sriwijaya yang berfungsi sebagai entry pot atau pelabuhan perlintasan kapal. Dan titik suplai untuk perdagangan Melayu, Thailand, Jawa, Cina, India, dan Arab. Pada tahun 1299, pulau kecil namun strategis ini mendapatkan nama baru. Menurut legenda, pangeran Sri Tri Buwana atau yang dikenal juga dengan nama Sang Nila Utama, yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya, mendirikan pemukiman di pulau tersebut dan menamakannya Singapura, yang berarti kota Singa dalam bahasa Sansekerta. Sekitar abad ke-14, wilayah Singapura lebih dikenal dengan nama Temasek atau Tumasek yang berarti kota laut. Nama ini tertulis pada kitab negara kertagama yang ditulis oleh Embu Prapanca pada tahun 1365. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa Temasek adalah bawahan dari kerajaan Majapahit. Pada abad itu kekuatan dari kerajaan Sriwijaya telah menurun, dan wilayah ini diperbutkan antara kerajaan Siam atau Thailand dengan kerajaan Majapahit yang sedang berusaha untuk menguasai semenanjung Malaya. Sumber sejarah dari catatan Portugis juga menunjukkan bahwa sekitar akhir abad ke-14, penguasa Singapura saat itu yang juga merupakan pangeran terakhir Sriwijaya, yaitu Sultan Iskandarsyah atau yang juga dikenal sebagai parameswara diserang oleh Majapahit, yang kemudian memaksanya untuk pindah ke Malaka. Di Malaka, Sultan Iskandarsyah kemudian mendirikan Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Sultan Mahmud Syah Raja Malaka saat itu terpaksa melarikan diri ke selatan, dan kemudian mendirikan Kesultanan Johor. Dalam perkembangannya, wilayah Singapura kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Pada tahun 1613, Portugis menghancurkan pemukiman di Singapura, dan pulau itu tenggelam dalam ketidakjelasan selama dua abad berikutnya. Antara abad ke-16 dan abad ke-19, Kepulauan Melayu secara bertahap diambil alih oleh kekuatan kolonial Eropa. Dimulai dengan kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1509. Disusul oleh Belanda yang kemudian dalam perkembangannya berhasil memonopoli perdagangan, khususnya rembah-rembah di wilayah Nusantara. Termasuk kekuatan kolonial lainnya adalah Inggris, meskipun kehadirannya relatif kecil di kawasan tersebut. Pada akhir tahun 1818, Lord Hastings, gubernur jenderal Inggris di India, menunjuk letnan jenderal Sir Stamford Raffles, yang saat itu juga diangkat sebagai letnan gubernur koloni Inggris di Bangkulan atau Bengkulu, untuk mendirikan stasiun perdagangan di ujung selatan semenanjung Melayu. Setelah mengamati pulau-pulau terdekat lainnya, pada tahun 1819, Sir Stamford Raffles dan seluruh British East India Company mendarat di pulau Singapura. Di pulau tersebut, dia menjumbai sebuah kampung suku Melayu, yang dipimpin Tumenggung dan Tenggu Abdul Rahman. Wilayah itu merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Johor yang dikuasai oleh Belanda dan Bugis. Kesultanan Johor saat itu sedang ada konflik perpecahan antara vaksi dan perebutan kekuasaan. Melihat peluang yang menguntungkan, Raffles membujuk Tumenggung Abdul Rahman untuk menyelundupkan Tenggulong atau Sultan Hussein ke Singapura, dan membantunya merebut haknya atas Kesultanan Johor. Dan Inggris juga akan memberikan tunjangan tahunan kepada Sultan. Sebagai imbalannya, Sultan Hussein akan memberikan hak kepada Inggris untuk mendirikan pos perdagangan di Singapura. Sebuah perjanjian resmi ditandatangani pada tanggal 6 Februari tahun 1819 dan menandai kelahiran Singapura modern. Pada tahun 1824, perjanjian lebih lanjut dengan Sultan menyebabkan seluruh pulau menjadi milik Inggris. Pada tahun 1826, Singapura menjadi bagian dari Strait Settlements atau negeri-negeri selat yang terdiri dari wilayah Penang, Malacca, dan Singapura. Kemudian pada tahun 1836, di bawah yuridiksi British India, Singapura menjadi ibu kota regional dan pusat pemerintahan ketiga wilayah tersebut. Pada tanggal 1 April tahun 1867, Strait Settlements menjadi koloni mahkota dan diperintah oleh seorang gubernur di bawah yuridiksi kantor kolonial di London. Selama Perang Dunia Kedua, invasi Jepang ke Malaya memuncak dalam pertempuran Singapura. Kekalahan dalam perang tersebut memaksa Inggris untuk menyerahkan Singapura ke tangan Jepang pada tanggal 15 Februari tahun 1942. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, wilayah Singapura diserahkan kembali ke pemerintah Inggris pada tanggal 12 September tahun 1945. Setelah perang, pemerintah Inggris mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro kemerdekaan David Saul Marshall ketua partai Front Bureau. Demi menuntut pemerintahan sendiri secara penuh, Marshall memimpin delegasi ke London. Tetapi permintaannya tersebut ditolak oleh Inggris. Ia mengundurkan diri setelah kembali ke Singapura dan digantikan oleh Lim Yuhok pada tahun 1956. Dan setelah negosiasi lebih lanjut, Inggris memberi Singapura pemerintahan mandiri internal penuh untuk semua hal, kecuali pertahanan dan urusan luar negeri. Pada tanggal 16 September tahun 1963, Singapura tergabung dengan Federasi Malaya, bersama Sabah dan Sarawak untuk membentuk Federasi Malaysia yang baru di bawah ketentuan Perjanjian Malaysia. Dua tahun kemudian, pada tahun 1965, Singapura meninggalkan Federasi Malaysia. Setelah konflik ideologis yang memanas muncul antara partai politik besar pemerintah Singapura yang disebut Partai Aksi Rakyat dan Pemerintah Federal Kuala Lumpur. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan negaranya. Yusof bin Ishak dilantik sebagai presiden pertama Singapura dan Lik Wan Yudilantik menjadi Perdana Menteri. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Singapura. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Singapura. Etimologi nama Singapura memiliki beberapa versi. Menurut cerita rakyat Melayu, nama Singapura diberikan oleh Pangeran Sri Tribwana atau Sang Nila Utama. Ketika dia mendarat di pulau tersebut dan bertemu dengan binatang yang diceritakan sebagai seekor singa, Sang Pangeran percaya bahwa pertemuannya dengan binatang tersebut merupakan sebuah pertanda keberuntungan. Dia kemudian mendirikan pemukiman di pulau tersebut dan menamakannya Singapura, yang berarti kota singa dalam bahasa Sansekerta. Namun versi yang berbeda diceritakan dalam sumber-sumber Portugis. Pada abad ke-14, Parameswara atau Sultan Iskandarsyah yang merupakan Pangeran Sriwijaya terakhir, melarikan diri dari Palembang ke Temasek. Setelah Sriwijaya berhasil digulingkan oleh Majapahit, dituliskan Parameswara kemudian berhasil membunuh kepala daerah di Temasek yang memiliki gelar Sang Aji. Dia kemudian mendeklarasikan keberdekaan wilayah tersebut dari Majapahit dan menaiki Singa-Sana-Singa, dan diperkirakan nama Singapura diambil dari Singa-Sana-Singa tersebut. Desain bendera nasional Singapura terdiri dari dua warna utama, yaitu warna merah dan warna putih, dengan tambahan lambang bulan sabit dan lima buah bintang pada sudut kiri atasnya. Desain ini diadopsi sejak tanggal 3 Desember tahun 1959, ketika Singapura memiliki pemerintahan sendiri di dalam kerajaan Inggris. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada desain bendera tersebut, memiliki simbolis memakna tersendiri, seperti warna merah yang melambangkan persaudaraan universal dan kesetaraan manusia, warna putih melambangkan kemurnian dan kebajikan yang meresap dan abadi, bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju, dan kelima bintang melambangkan lima prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan kesetaraan. Merlion adalah maskot resmi dari negara Singapura. Maskot yang digambarkan sebagai mahluk mitos dengan kepala singa dan tubuh ikan ini, banyak digunakan untuk mewakili negara kota dan rakyatnya sebagai personifikasi nasional. Dolar Singapura adalah mata uang resmi dari negara Singapura. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan SGD. Jika kita konversi ke mata uang negara Indonesia, satu dolar Singapura memiliki nilai sebesar 10.498 rupiah. Berdasarkan nilainya, dolar Singapura adalah mata uang ke-13 yang paling banyak diperdagangkan di dunia pada tahun 2019. Selain digunakan di Singapura, dolar Singapura juga diterima sebagai alat pembayaran biasa di negara Brunei Darussalam. Sesuai dengan perjanjian pertukaran mata uang antara otoritas moneter Singapura dan otoritas moneter Brunei Darussalam. Demikian pula dolar Brunei juga bisa diterima di Singapura. Johor Singapura Kaswe dan Tua Second Link adalah dua jembatan buatan yang menghubungkan daratan Singapura dan negara tetangganya Malaysia khususnya wilayah Johor. Singapura adalah salah satu negara pertama yang memiliki hubungan normal dengan Republik Rakyat Tiongkok. Setelah negara ini membuka diri pada tahun 1978, negara ini mengakui kebijakan satu Tiongkok RRT dan memiliki hubungan dagang yang luas dengan negara itu. Meski demikian, Singapura juga mempertahankan hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Tiongkok di Taiwan. Karena Singapura memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Korea Utara dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut, pada tanggal 12 Juni tahun 2018, Singapura menjadi tuan rumah pertemuan puncak bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama antara para pemimpin kedua negara tersebut. Warga negara Singapura tidak memerlukan visa untuk pergi ke China, Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara intripot, Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka kompetitif dan inovatif di dunia. Singapura juga dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Bandara Canggih Singapura adalah salah satu pusat transportasi terbesar di Asia. Bandara ini juga merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia menurut lalu lintas penumpang dan kargo internasional. Bandara ini telah dinilai sebagai salah satu bandara internasional terbaik oleh majalah perjalanan internasional, termasuk sebagai bandara terbaik dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2006 oleh Skytrek. Pariwisata adalah industri utama dan penyumbang ekonomi Singapura. Singapura adalah kota kelima yang paling banyak dikunjungi di dunia dan kedua di Asia Pasifik. Pada tahun 2018, negara ini menarik kunjungan dari sekitar 18,5 juta wisatawan internasional, lebih dari 3 kali total populasi negara. Pada tahun 2019, sektor pariwisata berkontribusi langsung terhadap sekitar 4 persen dari PDB Singapura. Bukit Timah adalah titik tertinggi alami dari negara Singapura, dengan ketinggian hanya 164 meter di atas permukaan laut. Cagar alam Bukit Timah memiliki lebih banyak jenis pepohonan dibandingkan seluruh wilayah di Amerika Utara. Air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia terletak di Singapura, tepatnya di Taman Alam Garden by the Bay. Air terjun ini berdiri pada ketinggian 35 meter. Urbanisasi yang tinggi memaksa negara ini untuk kehilangan sekitar 95 persen hutan alaminya. Dan pada tahun 1967 untuk memerangi penurunan ruang alami, pemerintah memerkenalkan visi menjadikan Singapura kota taman. Sejak saat itu Singapura didedikasikan untuk upaya penghijauan. Negara ini kemudian dikenal karena jalan-jalannya yang dipenuhi pepohonan dan peningkatan jumlah taman atap dan bangunan hijau yang dipenuhi tanaman tropis. Singapura Botanic Garden adalah taman tropis yang berusia sekitar 150 tahun dan saat ini menjadi satu-satunya situs warisan dunia UNESCO yang ada di negara Singapura. Di Singapura ada peraturan bahwa sebuah bangunan tingginya tidak boleh melebihi 280 meter dan saat ini baru ada tiga bangunan yang mencapai batas ketinggian maksimal tersebut. Tanjung Pagar Center yang dibuka pada tahun 2016 adalah gedung tertinggi di Singapura dengan ketinggian mencapai 290 meter. Isin khusus diberikan kepada gedung ini untuk melebihi batasan ketinggian biasa yaitu 280 meter. Pemerintah Singapura sangat melarang penggunaan kendaraan pribadi dan pemilik mobil di Singapura harus membayar 1,5 kali lipat lebih mahal dari harga mobil untuk mendapatkan sertifikasi kendaraan. Membuang sampah sembarangan adalah pelanggaran besar di Singapura. Jika ditemukan membuang sampah sembarangan, kalian harus membayar denda sebesar 300 dolar Singapura atau sekitar 3.147.889 rupiah. Itulah beberapa fakta dan sejarah tentang negara Singapura. Sebuah negara kecil di kawasan Asia Tenggara, namun memiliki kekuatan besar bagi ekonomi dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.